Kami persilahkan Pada Profesor Simdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bapak, Ibu Ada Ibu gak ini? Saudara-saudara sekalian Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Kalau tidak ada COVID Mungkin tidak bisa kita adakan pertemuan seperti ini Alhamdulillah sekarang kita Dapat bersilaturahim dengan tokoh-tokoh Di sini ada Pak Zainul Majdi Pak Duta Besar Mantan Duta Besar Pak Bahtiar Ali Pendiri IJMI, pengurus IJMI pertama Dan sampai sekarang terus Pak Helmi Pauzi Insya Allah nanti kalau Sudah tidak dubes lagi Kembali ke Jakarta Jadi pengurus IJMI juga Dan pada kesempatan yang baik ini Para wakil ketua juga ada Hadir Pak Ilham Pak Sugiharto Mungkin yang lain juga Ibu Ibu Siapa lagi ya? Ibu Sri ada Dan juga Pak Sekjen hadir Saya lihat tadi Tentu para pengurus Pengurus IAB Pengurus BPMI Pengurus Wisma Nusantara Insya Allah juga hadir Dan Panitia yang menyelenggarakan Pak Arizal Zain Terima kasih banyak Atas Peran Sertanya Dan kita syukuri bahwa Di tengah kesulitan COVID begini Kita bisa silaturahim Dan bukan hanya Karena COVID-nya Tapi ini Juga Pertama kita selenggarakan Acara seperti ini Membahas Mengenai Mahasiswa Indonesia Di Mesir Terutama karena kita Memang Sedang melakukan Upaya Untuk konsolidasi Lalu Penguatan IJMI Di Timur Tengah Khususnya di Mesir Menjadi Orwil Yang tadinya Orsat Lalu juga Kita repitalisasi Wisma Nusantara Nah tentu Dalam hal ini Kita akan Bicarakan selanjutnya Bagaimana Apalagi sudah ada Wisma Indonesia Jadi Legasinya Pak Bahtiar Ali Di sana Barangkali bisa kita Kembangkan lebih lanjut Wisma Nusantara Ini bukan hanya Terbatas Kepada apa yang Sudah ada Di sana sekarang Intinya Sedara-sedara sekalian Kita syukuri Acara ini Sekaligus Untuk Penguatan Peran IJMI Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia Dalam hal ini Dutup Sark Mudah-mudahan Bisa dirajut Dengan kerjasama Dengan pemerintah Mesir Untuk Kita Kembangkan Lebih lanjut Dengan agenda Yang lebih Lebih Bersengaja Apalagi Sekaligus juga Kita selenggarakan Acara ini Dalam rangka 17-an Meskipun Sudah bulan September Tapi Kita kan Menyelenggarakan Ini sekaligus Refleksi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Maka Mesir Tidak bisa Dilupakan Dalam sejarah Peran Mesir Sangat Besar Karena Sesudah Proklamasi 17 Agustus Lalu Tanggal 18 Agustus 1945 Pengesahan Undang-Undang Dasar Dan seterusnya Pemilihan Presiden Wakil Presiden Pembutuhan Kabinet Dan seterusnya Tetapi Indonesia Lahir Hanya Karena Potong Kertas Proklamasi Jadi Kita masih Membutuhkan Pengakuan Internasional Nah Negara Sahabat Kita yang Pertama Kali Memberikan Pengakuan Ialah Mesir Dan Mesir Mendahulu Yang lain Bahkan Mesir Juga Tanggal 22 Maret 46 Ketika Liga Arab Terbentuk 23 Maret Sudah Keluar Pernyataan Dukungan Dan Pengakuan Dari Mesir Dan Bahkan Atas Desakan Pemerintah Mesir Juga Agar Liga Arab Aktif Memberi Dukungan Kepada Kemerdekaan Indonesia Dan Bahkan Atas Desakan Lobby Dan Sebagainya Bahkan Sejak Agustus Tahun 1946 Agenda Indonesia Sudah Menjadi Agenda Dewan Keamanan BBB Dan Ini Oleh Karena Itu Kita Sebagai Bangsa Indonesia Yang Merdeka 75 Tahun Tidak Boleh Melupakan Ini Apalagi Kalau Kita Catat Alasan Mesir Memberi Dukungan Dan Liga Arab Karena Tiga Hal Pertama Karena Pertimbangan Persaudaraan Pertimbangan Keagamaan Yang Kedua Pertimbangan Persaudaraan Yang Ketiga Pertimbangan Kekeluargaan Nah Maka Tiga Alasan Ini Sangat Penting Untuk Selalu Kita Ingat Bagaimana Hubungan Antara Bangsa Indonesia Merdeka Dengan Para Saudara-saudara Kita Keluarga Kita Sebagaimana Disebut Tadi Karena Pertimbangan Kekeluargaan Dan Persaudaraan Iyalah Bangsa-bangsa Arab Di Timur Tengah Itu Begitu Memberi Dukungan Pada Kemerdekaan Indonesia Nah Oleh karena Itu Saudara-saudara Ini Harus Kita Catat Tidak Boleh Ada Upaya Untuk Mengubah Fakta-fakta Sejarah Ini Sebab Ini Harus Kita Kelola Dengan Baik Nah Apalagi Di dalam Kaitannya Dengan Mahasiswa Indonesia Di Mesir Tercatat Dalam Sejarah Bahwa Jumlah Mahasiswa Indonesia Di Luar Negeri Paling Banyak Itu Di Mesir Jumlah Mahasiswa Indonesia Yang Belajar Di Mesir Itu Jauh Hari Sebelum Indonesia Merdeka Sudah Banyak Sekali Dan Itu Terbanyak Di Seluruh Dunia Sampai Sekarang Dan Dan Tentu Tentu Saja Aktivitas Dan Peranan Mahasiswa Indonesia Di Mesir Tentu Tidak Bisa Diabaikan Paling Kurang Demo Menuntut Ini Menuntut Itu Sehingga Isu Kemerdekaan Indonesia Di Wacana Publik Di Timur Tengah Khususnya Di Mesir Itu Demikian Kuat Sehingga Di Adok Oleh Pemerintah Mesir Dan Juga Liga Arab Untuk Menyatakan Resmi Dukungannya Dukungan De facto Mulai Maret 46 Penandatanganan Resmi Itu Terjadi Pada Tanggal Tahun 47 Tahun Depannya Ketika Rombongan Utusan Indonesia Resmi Mengandakan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Yang Resmi Dan Pemerintah Mesir Nah Maka Sejak Itu Saudara-saudara Sekalian Sampai Sekarang Hubungan Persahabatan Persudaraan Antara Indonesia Dan Mesir Khususnya Dan Timur Tengah Pada Umumnya Dengan Peranan Para Mahasiswa Indonesia Yang ada Di Timur Tengah Khusususnya Di Mesir Ini Harus Selalu Dicatat Dan Diingat Nah Alhamdulillah Sampai Sekarang Jumlah Mahasiswa Indonesia Di Mesir Pun Tadi Sudah Disampaikan 7.856 Orang Ini Adalah Jumlah Terbesar Dan Terbanyak Juga Di Seluruh Dunia Jadi Mahasiswa Indonesia Terlepas Yang dibiayai Sendiri Oleh Keluarganya Atau Yang dibiayai Oleh Biasiswa Dari Perguruan Tingginya Atau Yang Disponsori Diprogram Oleh Pemerintah Republik Indonesia Jumlahnya Terbanyak Adalah Yang Ada Di Mesir Nah Oleh Karena Itu Sedara-sedara Ini Terlepas Dari Adanya Program Bantuan Terprogram Dari Pemerintah Atau Tidak Hubungan P2P Or Rakyat Langsung Orang Perorang Dengan Masyarakat Mesir Ini Betul-betul Sudah Sesuatu Yang Alamiah Jauh Sebelum Indonesia Merdeka Nah Mudah-mudahan Kedepan Ini Bisa Kita Apa Namanya Kita Kembangkan Lebih lanjut Dengan Bersengaja Dengan Terprogram Nah Inilah Kira-kira Maksud Kehadiran IJMI Melakukan Upaya Konsolidasi Ini Maka Baiknya Kita Bekerjasama Dengan Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Mesir Dan Untuk Itu Kita Perlu Nasihat-nasihat Dari Mantan Duta Besar Pak Bader Ali Terutama Kemudian Pak Zailun Majdi Berangkali Bagaimana Ini Kedepan Kita Membangun Suatu Agenda Jangka Panjang Yang Lebih Bersengaja Sehingga Ada Arti Yang Besar Kehadiran Mahasiswa Indonesia Sebagai Jumlah Terbesar Di luar Negeri Ini Di Mesir Ini Untuk Masa Depan Kualitas Para Ulama Kualitas SDM Indonesia Kader-kader Indonesia Yang belajar Keluar Tapi Pada Saat Yang Sama Kaderisasi Juga Dari Tokoh-tokoh Indonesia Para Intelektual Indonesia Di masa Depan Yang Akrab Dengan Dunia Timur Tengah Dengan Arab Bangsa Arab Akrab Dengan Problem-problem Yang Dihadapi Oleh Kaum Muslimin Di Timur Tengah Agar Indonesia Dapat Dapat Lebih Berperan Untuk Menyumbang Bagi Kemajuan Bagi Kesejahteraan Bagi Perdamaian Bagi Berkembangnya Tumbuhnya Keadilan Dalam Struktur Kehidupan Global Dimana Kaum Muslimin Dituntut Untuk Berperan Alhamdulillah Saudara-saudara Menurut data Statistik Sekarang Ini Per Tahun 1999 Yang Lalu Jikalau Umat Islam Dipisah Sunni Sia Lalu Kristen Katolik Ortodoks Dan Protestan Dipisah Maka Jumlah Penduduk Dunia Penduduk Muslim Sunni Itu Nomor Satu Di Dunia Per Statistik Tahun 1999 Yang Kedua Adalah Katolik Yang Ketiga Adalah Hindu Tapi Kalau Jumlah Katolik Protestan Dan Ortodoks Dijadikan Satu Sekarang Jumlahnya Masih Nomor Satu Islam Nomor Dua Tetapi Tren Menunjukkan Insyaallah Nanti Pada Tahun 2070 Jumlah Kaum Muslimin Di Dunia Akan Menempati Ranking Nomor Satu Disamping Jumlahnya Dibandingkan Dengan Penganut Agama-agama Yang Lain Juga Yang Menarik Adalah Semakin Sedikitnya Jumlah Kaum Agnostik Dan Kaum Atis Apalagi Yang Anti Tuhan Seperti Komunis Maka Dapat Dibayangkan Di Masa Depan Makin Kuat Modernitas Mana Kehidupan Menjadi Semakin Sarwa Benda Tetapi Makin Kuat Juga Kerinduan Manusia Akan Spiritualitas Dan Tercermin Dalam Makin Menurunnya Jumlah Kaum Agnostik Atis Dan Umat Beragama Meningkat Terutama Umat Islam Maka Maka Sudara 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 Sekalian Masa Depan Dunia Sangat Bergantung Bagaimana Kaum Muslimin Bisa Meningkatkan Kualitas Maka Pada Saatnya Bukan Hanya Kuantitasnya Nomor Satu Tapi Juga Kualitasnya Wallah Apakah Benar Terjadi Perang Dunia Ketiga Antara Barat Dan China Mudah-mudahan Tidak Terjadi Tetapi Mudah-mudahan Kaum Muslimin Tidak Ikut-ikutan Tidak Ikut-ikutan Di dalam Konflik Duniawi Yang Akan Terjadi Itu Yang Penting Bagi Kaum Muslimin Ialah Meningkatkan Kualitas Integritas Plus Pengalaman Berorganisasi Untuk Bekerja Dalam Tim Sehingga Peradaban Dunia Membutuhkan Sentuhan Peradaban Islam Pada Saatnya Sudara Sudara Sekalian Kita Harus Yakin Juga Semua Bangsa Besar Muslim Di Dunia Ini Sudah Berperan Nyata Menyumbang Bagi Kemajuan Peradaban Islam Dalam Sejarah Bangsa Arab Besar Sekali Sumbangannya Bangsa Persia Besar Sekali Sumbangannya Bangsa Suwahili Afrika Hitam Besar Sekali Sumbangannya Bangsa Turki India Itu Besar Sekali Sumbangannya Dalam Sejarah Peradaban Islam Yang Belum Pernah Nyumbang Yang Memang Disiapkan Dengan Dengan Matang Nah Karena Itu Kerjasama Kita Dengan Pemerintah Mesir Ini Harus Kita Jadikan Kawah Candera Di Muka Kadar 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 Seperti Yang Kita Maksudkan Ini Dan Instrumennya Adalah Ya Ini Kita Bikin It's Me Wisma Indonesia Wisma Nusantara Dan Organisasi Alumni Timur Tengah Khususnya Alumni Mesir Mari Kita Bekerjasama Dengan Pemerintah Mesir Dan Pemerintah Indonesia Untuk Membuat Program Secara Bersengaja Dalam Perspektif Jaka Panjang Saya Rasa Ini Harapan Saya Mudah-mudahan Sebagai Pengantar Untuk Dikusi Lebih Lanjut Kita Berharap Mudah-mudahan Nanti Bisa Dipandu Bisa Kita Dengarkan Apa Namanya Itu Arahan Dari Pak Zahid Majdi Pak Tuta Besar Yang Sudah Membuat Sejarah Pak Bahtiar Ali Dan Juga Tentu Pak Dubus Hilmi Fauzi Kalau Ada Bersama Kita Sekarang Ini Kita Sangat Berharap Sebelum Dia Mengakhiri Masa Pengabdiannya Sebagai Duta Besar Sebelum Pulang Kita Perlu Mendapat Nasihat Dari Beliau Bagaimana Sebaiknya Program Yang Sudah Dilakukan Pak Dubus Itu Bisa Kita Teruskan Alhamdulillah Masalah COVID-19 Kita Sudah Dengar Laporan Kemarin Seperti Gawat Sekali Banyak Yang Terkena Alhamdulillah Ternyata Atas Dukungan Bantuan Dan Perkarsanya Pak Duta Besar Sudah Selesai Semua Namun Dampak Selanjutnya Meskipun Bukan Aspek Kesehatannya Hal-hal Yang tadi Diceritakan Oleh Ketua Umum BPMI Saya 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 Memerlukan Dukungan Kita Semua Nah Apa Yang Akan Kita Luncurkan Hari Ini Yaitu Penggalangan Dana Termasuk Untuk Maksud Hal Yang demikian Itu Saya Kira Ini Saja Pengantar Umum Dari 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 Saya Mudah Mudahan Berkah Dan Mudah Mudahan Memberi Memberi Catatan Pengantar Untuk Diskusi Lebih lanjut Dan Bahkan Agenda Aksi Yang Lebih Nyata Kedepan Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh